Halo guys, bersama saya Arya Vanasmara disini saya akan mereview sebuah rumah dari berkah properti yang sangat mewah sekali dan berlokasi di Kalisigoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Nah, untuk rumahnya sendiri ini, lokasinya itu sangat dekat sekali dengan kampus UNES sekitar 7 menit untuk sampai kampus UNES dan 20 menit untuk sampai ke Kota Semarang Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita review rumahnya seperti apa Nah, pertama-tama untuk rumahnya ini sendiri, memiliki luas tanah itu sekitar 174 meter persegi dan luas bangunan itu 300 meter persegi Nah, kita review dulu bagian depan atau pagar rumahnya Nah, kita bisa lihat untuk di bagian pagar, di sini ada batu andesit yang berukuran panjang dan sudah dikelir untuk menabatkan kesan yang natural pada batu alam ini Di bagian bawah juga sama, menggunakan batu alam andesit untuk menambah keeleganan pada rumah ini Nah, kita lanjut lagi ke bagian pagarnya Nah, untuk bagian pagar, kita bisa lihat di sini ini menggunakan bahan besi dengan kualitas nomor 1 dan sangat mewah sekali Nah, untuk warnanya ini sendiri itu warna merah seperti itu ya kita lanjut lagi ke bagian karpot rumah ini Nah, di bagian karpot, kita bisa lihat di bagian lantainya ini menggunakan batu alam andesit berukuran berbentuk persegi panjang Nah, untuk bagian pagarnya, detailnya yang sangat bagus lagi di bagian pagarnya kita bisa lihat pada rail untuk pagarnya sendiri ini sudah ditaruh di dalam lantai karpotnya jadi ini menembulkan kesan yang lebih rapi dan tidak berantakan seperti itu ya kita lanjut lagi ke bagian dalam oh iya, ini bisa kita lihat ada mobil SUV terpakir di depannya menandakan untuk mobil sebesar ini bisa muat di karpotnya nah, kita masuk ke bagian dalam lagi di sini kita bisa lihat untuk pilarnya itu sama menggunakan batu alam andesit yang sudah di clear menjadi lebih natural lagi warnanya sehingga menimbulkan kesan yang elegan dan mewah nah, kita bisa lihat lagi di bagian atasnya, di bagian plafon itu menggunakan gipsum berwarna putih dengan mainan-mainannya sehingga kesannya itu lebih mewah dan di bagian samping-samping itu menggunakan boven seperti yang di masjid itu bermotifkan bintang-bintang untuk menambah kemewahan pada rumah ini nah, untuk rumah ini sendiri itu bertema klasik modern seperti itu ya kita lanjut ke bagian terasnya nah, sebelum bagian teras ini kita bisa lihat di sini bagian tangga juga menggunakan batu alam andesit juga sama seperti bagian lantai karpotnya seperti itu nah, di bagian samping karpot tadi itu ada taman dan satu pohon durian montong kita bisa panen tuh untuk pohon duriannya ketika sudah berbuah seperti itu nah, di sini bagian teras bisa kita lihat ada dua buah pilar yang sangat besar untuk menambah kekokohan pada bangunan ini tentunya dan di bawahnya ini sudah ada batu alam juga andesit sama ini menggunakan batu alam andesit semua untuk rumah ini dan untuk sebelah kiri pilarnya itu ada dua dan sebelah kanan itu ada satu nah, kenapa satu? bisa kita lihat di sini kalau kita di sini itu menambah pilar lagi maka mobil itu tidak bisa mundur lagi jadi ini hanya satu pilar di sebelah kanan nah, untuk railingnya kita bisa lihat di sini ini sama bahannya seperti di pagar depan kita bisa lihat juga di lantai ini menggunakan granit berwarna hitam bermotifkan, motifnya itu seperti marble ya kalau bisa kita lihat dan di bagian samping-sampingnya ini ini kita bisa lihat di sini ini sudah dikasih list dari granit itu sendiri agar lebih rapi dalam pemasangannya kita lanjut ke bagian dalam atau ruang tamu pada rumah ini nah, sebelum masuk ke ruang tamu kita bisa lihat lagi nih pintunya pintunya ini sangat tebal dan kokoh dan sudah di melamin juga dan di bagian atas ini sudah ada pilar-pilar untuk menambah kemewahan pada rumahnya kita lanjut lagi ke dalam ruang tamunya nah, kita sudah masuk di ruang tamu ini teman-teman nah, di ruang tamu ini di sebelah kiri bisa kita lihat ada 4 buah jendela dan 4 buah-buah penuh untuk menambah sirkulasi darat dan pencahayaan pada ruangan ini selain itu kita bisa lihat di bagian pelakon juga ada lampu gantung yang sangat nyewah dan ada 4 buah lampu downlight di bagian ujung-ujung berwarna putih dan LED light yang berada di dalam mainan gipsumnya nah, detail yang sangat bagus lagi di rumah ini itu ada list kaca disini untuk menambah kesimetrisan antara lantai dan tembok dan untuk menambah kemewahan juga sih ini dan untuk melindungi tembok dari gesekan-gesekan seperti itu nah, untuk rumah ini itu menggunakan bahan batu bata merah dan pasir muntilan nah, untuk catnya sendiri itu menggunakan molilax luar untuk dalam water pot yang bisa dibersihkan dengan air jika terkena kotoran kita lanjut lagi ke bagian dalam nah, kita review dulu bagian lantai satunya dulu nah, untuk lantai satu disini kita bisa lihat di bawah tangga ada lemari-lemari yang sudah dimilami juga sangat mewah sekali untuk lemari-lemarinya disini kita bisa taruh TV ini disini untuk penonton TV sekeluarga atau taruh barang-barang disini seperti itu nah, untuk kayunya sendiri ini bahannya sangat kokoh dan kuat sekali ini berbahan dari kayu jati teman-teman kita lanjut lagi ke bagian belakangnya nah, sebelum ke belakang kita bisa lihat di dindingnya ini ini menggunakan keramik berukuran 60x30 yang bermotifkan seperti batu-batu yang timbul dan ada ke dalamnya seperti itu nah, kita lanjut lagi ke kamar di bagian samping tangga nah, untuk kamar ini sendiri itu sangat luar sekali bisa dijadikan untuk kamar utama dan ada 4 buah jendela di kamar ini untuk menambah pencahayaan dan 4 buah 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 untuk menambah sirkulasi udara pada kamar ini dan di kamar ini sudah ada armadi dalamnya juga menggunakan pintu PVC sama seperti yang lainnya yang ada kacanya pada pintunya dan menggunakan koleset duduk nah, kita lanjut ke bagian ruang makan pada rumah ini di bagian ruang makan ini, itu kita bisa lihat di atas kita bisa lihat di atas ada lampu downlight eh, lampu gantung yang sangat lewat di bagian ruang makan ini sebelum lanjut ke dapur, kita bisa lihat di sini ada satu buah kamar mandi yang sangat lebar sekali dengan menggunakan pintu PVC dan di sini ada bak air dan sudah menggunakan kosa duduk nih teman-teman nah, untuk temboknya sendiri ini menggunakan keramik berukuran 40x20 seperti itu dan bermotif gelombang-gelombang seperti itu kita lanjut ke bagian dapur pada rumah ini nah, untuk membatas antara dapur dan depan itu ada satu buah pintu di sini yang sudah dilemelamin juga dan melamanya itu berwarna coklat salah nah, sebelum ke dapur ini ada kamar untuk membantu jadi pada rumah ini disediakan kamar untuk membantu juga seperti itu dan untuk lantai, ini motifnya untuk sampingnya itu menggunakan keramik sama yang seperti di depan nah, untuk lantai sendiri ini bagian samping itu menggunakan lantai sama yang seperti di depan berwarna hitam dan di bagian sini bagian samping untuk warna hitamnya itu menggunakan lantai berwarna krem dan di tengahnya itu menggunakan lantai ber motif marble berwarna hijau nah, kita bisa lihat lagi di sini ini ada satu tempat untuk mencuci disediakan juga di keram air di sini dan juga untuk membawanya sudah disediakan dan sekelannya sudah tersedia juga di sini nah, di sini ada pintu untuk menuju ke samping rumah jadi sampai rumah ini masih terbuka seperti itu teman-teman nah, masih di bagian dapur di sini kita bisa lihat ada dua jendela di bagian kiri berbahan aluminium berwarna hitam dan ini belum dibersihkan ya teman-teman karena ini pengerjanya rumah ini masih dikerjakan sekitar 95% dan belum selesai pengerjanya sama juga di sini menggunakan kaca berbahan aluminium dan di sini bisa kita lihat untuk dapurnya ini menggunakan granit bermotif sama seperti lantai di depan dan untuk pada bagian tembok itu menggunakan granit juga berukuran 60x40 teman-teman jadi ini dapurnya itu sangat mewah sekali seperti itu dan di bagian bawah bisa kita lihat ada tempat untuk menaruh bumbu-bumbu masakan tapi lemarinya ini belum jadi teman-teman jadi masih dikerjakan oleh tukangnya seperti itu nah, kita lanjut lagi ke nantai 2 ya teman-teman yuk kita menuju ke nantai 2 nah, sebelum masuk naik ke tangga di sini kita bisa lihat ada satu buah pintu yang menuju karpet nih teman-teman jadi ada dua buah pintu untuk masuk ke dalam rumah ini dari bagian ke kiri dari tangan saya ini untuk menuju ke ruang tamu dan bagian kanan ini untuk menuju ke tangga, depan tangga seperti itu teman-teman nah, di bagian depan pintu ini ini ada anak tangga yang menggunakan lantai berukuran 30x30 berwarna orange ini teman-teman dan di bagian temboknya ini ini dilengkapi dengan batu alam untuk menambah keelegenan nih teman-teman pada bagian temboknya dan di sini ada 8 buah-buah panu untuk menambah pencahayaan di depan tangganya teman-teman dan untuk listrik sendiri ini bisa kita lihat itu menggunakan listrik berdaya 2200 Watt itu sangat besar sekali teman-teman kita lanjut lagi ke tangganya ya teman-teman yuk nah, sebelum menaik ke tangga kita bisa lihat untuk tangganya sendiri itu menggunakan sekat-sekatnya itu menggunakan botol-botol ini teman-teman namanya nah, ini sama seperti yang digunakan pada rumah-rumah zaman dahulu dan untuk pegangan tangganya itu sudah dilapisi dengan kayu ini teman-teman jadi menimbulkan kesan yang lebih mewah seperti itu nah, untuk kelak tangganya ini ini menggunakan pada bagian sampingnya itu berwarna hitam dan pada bagian tengah itu berwarna buah-buah dengan motif keramik itu kasar jadi jangan tidak usah khawatir karena tidak akan terpeleset seperti itu kita lanjut lagi ke bagian atasnya yuk nah, di bagian tangga ini bisa kita lihat di atas itu ada lampu gantung yang sangat mewah sekali berwarna kristal dan ini bisa dinyalakan menggunakan remote nih teman-teman saya kasih contoh ya teman-teman ketika dinyalakan dengan remote nah, ini untuk ketika lampunya mati nih teman-teman dan ini bisa dihidupkan ada tiga modul nih teman-teman jadi untuk tombol A ini misal ini ini ada sebagian yang nyala dan ada sebagian yang mati dan untuk B ini ini yang nyala itu yang banyak seperti itu ini bisa dinyalakan semua nah, ini sudah dinyalakan semua menggunakan remote jadi lampu ini bisa dinyalakan dengan remote seperti itu sangat mewah sekali kan teman-teman nah, kita lanjut lagi ke bagian atas atau lantai dua pada rumah ini nah, kita ke sini dulu ya teman-teman ini lagi dipel karena lagi ada yang bersih-bersih di rumah ini nah, di bagian sini ada ruangannya yang sangat luas sekali dan kita bisa lihat di bagian plafonnya itu sangat mewah sekali menggunakan lampu downlight dan lampu LED ini diletakkan di dalam gipsumnya dan ada satu buah lampu gantung di bagian sini yang berkesan itu sangat mewah dan elegan seperti itu nah, di sini juga ada satu buah kamar tapi ini tidak ada kamar mandinya jadi ini hanya kamar biasa berukuran ini sekitar 3x4 ya teman-teman dan ini sendiri sama sudah dinyalakan juga seperti itu kita ke belakang nah, ini ada yang kerja di sini teman-teman masih ada yang kerja kita lanjut ke kamar sini teman-teman nah, di sini ada satu buah kamar dan satu buah kamar mandi nah, untuk kamar yang ini itu sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan ada dua buah jendela di belakang pintu untuk menambah pencahayaan nih teman-teman dan di bagian kamar mandinya sendiri itu berwarna hijau dan umum sama untuk pintunya sama seperti pintu-pintu kamar mandi yang lain dengan PVC dilengkapi dengan kaca nah, untuk kamar mandinya sendiri ini keramiknya pada bagian dinding itu menggunakan warna hijau dan pada bagian atas menggunakan granit berwarna hitam sama seperti giteras dan untuk mantinya sendiri ini menggunakan keramik berukuran 30x30 ini sangat kasar jadi tidak usah khawatir akan terpelesa seperti itu nah, untuk bagian atas sendiri ini kita bisa lihat ada 6 buah boben untuk menambah pencahayaan dan sirkulasi udara pada kamar ini kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya nah, disini kita bisa lihat ada bagian bawah pada bagian ruang makan dan ada lampu gantunya juga disini ini kesannya itu sangat mewah sekali teman-teman jadi ini kita bisa melihat semua sisi dari atas ini kita bisa melihat semua sisi dari rumah ini nah, kita lanjut lagi ke kamar mandinya disini kamar mandinya sama seperti kamar mandinya yang lain menggunakan pintu perubahan privisi dan dilengkapi dengan kaca ini saya gak bisa masuk karena basah seperti itu dan studio dalam sendiri itu menggunakan koloset duduk seperti itu nah, rumah ini itu memiliki 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi dimana 2 kamar mandi itu di dalam kamar seperti itu kita lanjut ke balconnya yuk teman-teman nah, sebelum ke balkon disini kita bisa lihat ada pintu bermodal tangkupu tarung yang sangat mewah sekali dan sangat bagus sekali kualitasnya seperti itu kita lanjut ke bagian balkon yuk nah, di bagian balkon sendiri ini keramiknya itu dimotif sama seperti di bawah untuk samping-sampingnya itu menggunakan warna hitam dan di tengah ini menggunakan keramik berwarna hijau bermotifkan marble dan di tengah ini ada keramik berbentuk diamond ini dibentuk seperti diamond dan berwarna krem tapi marble nah, untuk temboknya sendiri ini agar cantik itu menggunakan batu andesit ini teman-teman jadi ini lebih alami seperti itu dan lebih klasik seperti itu nah, untuk bagian balkon ini itu kita bisa lihat di bagian sini di bagian bawah pada balkonnya pada lantainya itu menggunakan batu alam andesit ini teman-teman dan pada bagian ranya itu sama seperti pada saat kita mau naik tangga tadi itu menggunakan pion-pion sama seperti di rel tangga tadi sehingga lebih klasik pada rumahnya seperti itu di atas sini ada dua buah pilar dimana di bawah pilarnya itu dilengkapi dengan batu alam juga nih teman-teman di batu alam andesit yang sudah di clear juga nah, yang saya suka dari rumah ini kita bisa lihat pemandangan yang sangat bagus sekali di lapangan Kalisigoro nih bisa kita lihat di sini nah, bagus sekali kan teman-teman sangat bagus dimana kita ketika ada orang olahraga atau bermain bola kita bisa lihat mereka dari atas sini dan bersantai nih nah, tidak lupa bagian atas rumah ini itu menggunakan genteng itu berbahan tanah liat dimana itu bisa membuat ruangan itu menjadi dingin dan tidak panas di dalam seperti itu nah, jadi seperti itu teman-teman untuk review rumah yang dibuat oleh Beka Property untuk info lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi IG dari berkahproperty berkah underscore property.id dan intensifikasi lebih lengkap rumah ini kalian bisa lihat di kolom deskripsi pada video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita dan tunggu video kita selanjutnya tentang rumah dari berkahproperty lainnya see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih